Kementerian Badan Usaha Milik Negara alias BUMN resmi membubarkan tujuh perusahaan plat merah. Kementerian BUMN memastikan akan menjalankan pemenuhan hak karyawan dari tujuh perusahaan tersebut. Tujuh perusahaan yang dibubarkan adalah Merpati Nusantara Airlines, Kertas Kraf Aceh, Pembiayaan Armada Niaga Nasional, Kertas Leces, Istakakarya, Industri Gelas, dan Industri Sandang Nusantara. Dalam proses pembubaran BUMN, hasil penjualan aset oleh kurator akan diprioritaskan untuk pembayaran pajak dan hak pegawai. Salah satunya penjualan aset Merpati Airlines yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun karyawannya. Pembubaran tujuh perusahaan BUMN ini dilakukan karena kondisi bisnis dan keuangan sudah tidak menguntungkan dan tidak memungkinkan untuk dipertahankan. Proses pembubarannya mengibuti undang-undang kepalitan, dimana setelah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh PPA, maksimal, resturisasi kalau gagal, dan memang tidak viable, maka masuk kepada pembubaran. Yang pelasaraannya nanti melalui kepalitan, yaitu undang-undang kepalitan, dan tentunya nanti akan melibatkan profesi kurator. Jadi ini kami ingin menjelaskan lagi bahwa BUMN itu tidak berbeda dengan perusahaan terbuka lainnya, PT yang lain, bahwa kalau nanti memang tidak viable, maka endgame-nya akan masuk ke proses likuidasi melalui kurator. Nah nanti akan ada beberapa patung seperti apa, nah kami memastikan juga dalam proses ini terjadi proses hukum yang baik, dimana akan ada penjualan aset dan sebagainya, dan dilakukan secara fair, baik memegang saham, kreditur, maupun pegawai seluruh dunia yang mendapatkan hak yang layak sesuai penjualan asetnya masing-masing. Nah ini kami lakukan secara bertahap, harapan kami nanti 2024 ke depan, dimana saya dan Pak Rabin sudah membuat roadmap 2434, nanti itu BUMN insya Allah yang bermasalah sudah. Sangat sedikit, kalau bisa akan habis sama sekali. Perusahaan pengelola aset alias PPA sebagai perusahaan holding plat merah yang mengurus BUMN bermasalah, kini fokus untuk menilai 15 BUMN lain yang masih bermasalah. Jika ke-15 perusahaan BUMN tersebut tidak memenuhi penilaian kesehatan, keuangan, kontribusi pada perekonomian, dan tidak punya model bisnis berkelanjutan, maka bisa saja BUMN tersebut akan ikut dibubarkan. Ini itu ada 22 BUMN yang disurat kuasa khususkan kepada kami, itu untuk tadi ya dilakukan apakah itu diresurusasi, disehatkan, atau memang dibubarkan. Jadi kalau 7 ini sudah selesai, masih ada sisa 15 lagi, yang tentunya kami targetkan dapat menjadi jauh lebih jelas, clear pada tahun 2024 ini, bagaimana penanganannya dan insya Allah dapat diselesaikan dengan lebih baik.